Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya apa kabar semoga sehat selalu ya Tak lama lagi kita akan bertemu lagi dengan bulan yang selalu dinantikan oleh semua umat muslim Yaitu perayaan hari raya itul adha Tentunya jika berbicara tentang salah satu hari besar umat islam ini selalu identik dengan hewan kurban Nah oleh karena itu kali ini kita akan membahas fakta unik tentang hewan kurban Namun sebelum lanjut putar dulu internya Yang pertama hewan kurban tidak merasakan rasa sakit ketika disembelih Kebanyakan orang akan merasa kasihan dan tak tega ketika melihat hewan kurban sedang disembelih Biasanya saat akan disembelih hewan kurban akan merasa gelisah Tidak nyaman kadang juga teriak histeris Tak jarang juga ada yang sampai mengamuk Nah sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh hewan kurban apakah mereka merasakan sakit Menurut sebuah penelitian ternyata hewan yang disembelih berdasarkan syariat islam tidak merasakan sakit sama sekali Penelitian ini dilakukan oleh dua orang dari staff jerman Hanover University Sebuah universitas terkemuka di jerman Yaitu profesor Wilhelm Schultz dan rekannya dokter Hashim Dalam penelitiannya tersebut mereka tidak main-main Mereka menggunakan alat tercanggih yaitu memasukkan alat elektroencephalograph Di bagian permukaan otak kecil yang menyentuh panel rasa sakit pada sapi Ya memang pada saat penelitian hewan yang diuji adalah hewan sapi Alat itu digunakan untuk merekam dan mencatat seberapa sakit rasa yang ditimbulkan saat sapi tersebut disembelih Hasilnya pun mengejutkan Ketika sapi tersebut disembelih alat itu sama sekali tidak memenunjukkan rasa sakit pada sapi Lalu kenapa sapi merasa ketakutan, gelisah, dan mengamuk ketika akan disembelih Ternyata hal ini disebabkan karena hewan kurban tersebut merasa stres Dan merasa tidak nyaman karena suasana saat proses penyembelihan yang ramai dan banyak orang Yang kedua yaitu apakah hewan kurban menangis Kebanyakan orang bertanya-tanya kenapa hewan kurban menangis ketika akan disembelih Ternyata fakta dibalik itu semua ada alasan ilmiah Kenapa sapi berderai air mata ketika akan disembelih Yaitu alasannya adalah karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal Nah fungsi lakrimal ini adalah sama seperti manusia Yaitu untuk melindungi mata dari iritasi Namun bedanya, kelenjar pada mata sapi, kambing, dan unta sangat aktif Air mata mereka bisa keluar kapan saja tidak mengenal waktu Lagi makan, lagi nyantai, lagi minum, jalan-jalan Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pada saat akan disembelih Sapi akan mengeluarkan air matanya Air mata mereka juga tidak berhubungan dengan emosi Yang ketiga yaitu kurban setiap tahun atau seumur hidup sekali Biasanya alasan favorit yang sering digunakan ketika orang diajak berkurban adalah Saya sudah berkurban tahun lalu Saya sudah berkurban Lalu mana yang lebih utama? Berkurban setiap tahun atau seumur hidup sekali? Sebenarnya syarat untuk berkurban adalah Muslim, balik, berakal, dan mampu Nah poin untuk menjawab pertanyaan ini adalah Yaitu mampu atau kaya atau berkecukupan Walaupun tidak wajib Tapi sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk berkurban setiap tahunnya Dan tidak ada batasan Walaupun sudah pernah 5 kali, 7 kali, bahkan puluhan kali Jika Anda mampu atau berkecukupan Berkurban tetap sangat dianjurkan Oke lah itu tadi fakta unik tentang hewan kurban Jika kalian memiliki saran, boleh tulis di kolom komentar Terima kasih dan tetap semangat